Lu kenapa sih pengen banget masuk Prediksi? Gue udah capek kerja, pengen punya temen-temen yang udah sama-sama kerja, yang asik. Mungkin jadi kayaknya saya tergerak untuk bisa menerima Mas Ari, tapi ada satu syarat. Jadi bisa ber-14 ya? Mungkin nggak ber-14, tetap ber-13. Salah satu akan saya ganti. Siapa? Jaya, Jaya! Belum ya. Jangan pending gue. Oh, iya. Tapi udah ada kontennya di Mas Ari. Ini lanjutannya di sini nih. Ini Mas Ari ini berkekeh pengen banget menjadi anggota Prediksi. Tapi salah banget. Preskidi. Masa dibalik-balik begini? Bukan dibalik. Kesalahan percetakan. Iya, tapi kan yang memberi informasi Mas Ari. Yang memberi nggak desain aku. Atas petunjuk, petunjuk, petunjuk Mas Ari. Iya. Jadi yang salah percetakan. Percetakan. Preskidi. Gampang tinggal, tinggal dirubah dikit. Tapi. LPG. Pintar dan? Pintar dan jinak. Nah ini dia. Pintar. Tapi mudah di? Dijinakan. Dijinakan. Jadi ini. Ini totalitas dari sebuah member yang pengen masuk ke Prediksi. Kita harus hargai ya. Walaupun tulisannya salah-salah semua. Nih. Topi baret. Pramuka. Pramuka. Tapi kan yang usaha. Yang penting usahanya. Lu kenapa sih pengen banget masuk Prediksi? Gue udah capek kerja. Pengen punya temen-temen yang udah sama-sama kerja. Yang asik. Kayaknya Preskidi itu asik banget. Prediksi. Prediksi itu asik banget. Preskidi. Gua banget. Yaudah kalau gak gini deh. Kita ngopi dulu di atas gimana? Oh iya siap. Ya. Mumpung lagi hujan nih. Ngobrol ya. Ngopi tuh enak-enak nih kalau lagi hujan-hujan begini. Ngopinya apa? Gua minta yang pandang. Hah. Gua sediain nanti. Ayo. Tuh. Ini yang bener mas. Prediksi. Kebalik dikit. Pre. Gua tapi ada apa? Preskidi. Oh iya. Iya. Mas Adi tuh abis pre. Gondrong dari lahir. Iya. Mas Adi tuh abis pre. Langsung kesini. S masuknya jadi pres. Mestinya prediksi. Bukan pres tapi pret. Nah gitu. Jadi kalau bukan sidak pres tapi sidak pret ya? Sidak pret. Gitu loh. Preskidi. Bukan ya bukan. Prediksi ya. Tapi lu kocak loh preskidi itu tuh. Preskidi. Iya dong. Nanti kalau Mas Ari masuk. Ini kenapa mukanya dia gini? Memang ngeselin orang nih si bau tunanya. Paling ngeselin mukanya. Paling ngeselin mukanya. Paling sombong sendiri. Ini elo. Ternak. Ternak singkatannya lupa gue. Terlambat nakal. Terlambat nakal. Terlambat nakal. Ini El Kolbu. Iya kan. Mustinya nama lu jalan LPG ya? Apa? El Sunak ya. Apa itu? El Sunak. Sudah nakal. El Nater. Apa tuh El Nater? Nakal terus. Engga. Dulu dulu. Wah ini control room nih. Wah ini. Studio gue mas. Dari lu tuh ada miripnya sama gue loh Andre. Kenapa? Lihat ya. Aku gak ngeliat diriku sendiri tadi. Gue banget ngapain pasang foto gue. Iya ya mirip ya. Ada loh miripnya. Ada loh miripnya. Ada loh miripnya. Mas lu kalo liat studio gini. Aura vokalis lu ini gak sih? Kayaknya lu semua studio udah lu cobain ya. Aura vokalis gue gak pernah ilang Andre. Iya ya udah 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 gak usah songong gitu. Wah tapi kerenan lu Andre. Waduh. Woy. NS10. Seri M ini yang lama nih. Yang lama kan. Ini legend ini. Legend. Dulu kalo studio gak ada speaker ini kita males rekaman. Bener. Gak sah. Kalo gak Aura Tone. Aura Tone. Terus speaker ini nya Genleg. Genleg. Ini vokal ini keren. Ini keren juga. Gitu man. Ini all digital ya. All digital. Betul. Tapi udah. Ini rekaman live berarti bisa dong sini. Oh bisa dong. Bisa dong. Gue pengen banget Mas Ari tuh rekaman satu lagu gitu disini. Bangga gue kayaknya studio Papa Lova tuh pernah dimasukin legend. Bukannya aku udah rencana dari dulu ya. Kita mau bikin bertiga mandra ya. Iya. Yang gak sempet siapa? Aku. Iya sih. Lagunya juga udah ada kan? Udah ada. Dari Mas Sandra. Iya iya iya. Judulnya pun sudah pas tuh buat kita buat. Mas ajak Mas Sandra kesini dong. Yaudah. Disinilah gitu. Masuk Nuta Presidi juga? Jangan jangan jangan. Kan Mas Ari aja belum tentu. Oh iya iya. Maksudnya Mas Sandra kesini. Biar Mas Sandra review. Tag guitar. Tag guitar. Oh sangat. Udah kalo dengerin dia tag guitar waduh. Iya. Berasa musisinya kalo sama kayak gue lagi tag vokal. Nah. Itu. Oh iya iya. Kita ngopi ya. Opinya mana ya? Oh bukan disini ngopinya. Di kamar gue. Gue cuma mau ngajak. Pamer. Pamer. Oh iya iya. Ini kan konten pamer. Basing aja memperlihatkan studio gue sama lu. Tapi konten pamer tuh mengelakuin. Mengelakuin. Konten pamer-pamer tuh biasanya memang. Gue tuh pengen pamer loh. Bener loh. Bener. Gue pengen pamer. Gue jadi anggota prediksi. Nah. Nanti tuh rencananya gitu. Pamer. Bener gak? Percaya gak? Konten pamer-pamer sama konten sedih-sedihan. Atau konten prank-prengan tuh viewannya banyak. Tapi kita udah gak main prank-prengan. Oh kita udah. Udah udah bersahabat. Kita udah bersahabat. Ya. 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 Udah gak ada prank-prengan. Aduh ini ruangan yang gue sayangin ini. Gue kangen banget disini guys. Ini mas. Masih settingan lu masih belum gue rubah tuh. Mantap. Masih lengkap ya. Masih lengkap ya. Masih lengkap. Kemarin temen gue nanyain tuh. Dari Jogja. Mas, 4312 nya mana? Kok udah gak ada di ruang tamu lu? Yang ini. Udah dibeli Pak Sultan dulu. Ya. Gue mau beli. Dia mau 4 gram, mau beli. Selisih 500-sedi banget. Ah. Gimana? Gue tinggal nunggu tapenya belum nih. Pak. Kopinya udah jadi Pak. Kopinya udah jadi? Wih. Tuh. Ayo Mas Ari. Ini. Ini andalan gue nih. Sambil nunggu-nunggu hujan. Kita kan. Kelewatan Mas. Kelewatan. Ini Mas. Aduh. Tidak, Bu. Tadi masuknya kesini. Kesini gitu loh. Ngapain muter-muter dong. Tinggal duduk doang kesini. Udah disiapin. Yaman aja nih, Ton. Ini Pak. Ini buat Bapak. Bularen. Ini buat Mas Ari. Pandan. Tau loh. Mas Ari suka pandan, aromanya. Iya. Lu tau dari wangi gue ya? Coba. Kayakmu usang dong. Kayakmu usang. Kayakmu usang. Kayakmu usang. Nanga bikin gembo. Iya kan. Lu paling suka aroma apa? Kalo gue ya? Kalo gue jujur aja. Pandan. Dan gula aren. Kalo gue paling suka tuh. Aroma gula aren. Pandan dan vanilla. Ah itu ketiga-tiganya. Nah ini yang pandan. Ini yang vanilla. Vanila cocok untuk yang berjiwa manis ya lu sebenernya. Iya ya. Yang sweet gitu. Tapi kan aku gula aren. Iya. Gula itu kan manis. Aren itu? Ari. Ari. Dan? Andre. Aren. Ari dan Andre. Oke. Banyak varian aroma, jadi gak ngebosen nih. Kita bisa pilih. Betul. Kopi hitam gilus mix. Kopinya anak muda. Dan yang berjiwa muda. Yoi. Pak ini juga bisa beli di Alfa Midi pak. Masa? Iya. Perasaan lu gak nanya deh. Lu menyampaikan ya? Iya pak. Ini informasi penting. Iya. Karena ini udah bisa dibeli di Alfa Midi. Packnya beda pak. Kayak gimana? Isi berapa? Ini yang vanilla. Packnya seperti itu ya. Isinya 10 tuh. Oh iya 10, beginian ya. 10 saset. Ini? Nah gula aren. Gula aren. Gula aren. Oke. Itu lagi pandan. Di rumah. Ya makasih ton. Iya sama-sama. Oh dikasih engeku semua. Mas Ari mau ambil aja gak apa-apa? Aku juga banyak di rumah. Oh banyak ya. Kita sama-sama ya tadi. Kenapa sih keke banget pengen jadi prediksi itu? Bukan. Gue ngeliat. Grup lu itu asik. Iya. Gak ada salahnya. Gue juga suka naik motor. Gue dari SMP naik motor juga. Iya. Gue. Ya seneng lah kumpul-kumpul punya temen. Usianya. Tapi mas mohon maaf banget. Ini prediksi kan saya sudah bilang bahwa tidak akan ditambah dan tidak akan dikurang. 13 orang gitu loh. Memang mas Ari ada perkiraan kira-kira memang di anggota itu? Nah kemarin kan Pak Bande bilang, lu bilang aja dulu izin ke anggota untuk sebelum menghadap ke ketua gitu kan. Gue telpon L Gorilla, L Pipi Memar, L Kolbu, sama L Dominal. Mereka bilang, wah kita sih terbuka banget. Tapi memang anggota kita itu ke patok 13. Itu hanya terjadi di janji suci itu anggota tidak boleh diganti. Mengundurkan diri tidak boleh. Tidak boleh. Betul. Tetapi yang menarik adalah aturannya bahwa aturannya itu mengikat anggota. Oh iya iya. Bukan mengikat siapa? Ketua. Oh gitu. Tuh. Jadi maksudnya mas Ari, kira-kira yang bisa digantikan siapa? Katanya ketuanya. Ketuanya. Ini mulai lagi. Lu belum masuk aja mas, udah tiba-tiba mau gantiin gua. Gak mungkin gua ketua diganti mas. Ini lambang muka gua. Kalau gua diganti, lambangnya gak begini lagi nanti. Kata Tora, sampai sekapanpun lambang ini tidak akan diganti. Meskipun ketuanya Pak Ante udah gak disini. Kok begitu? Jadi ini akan tetap diabadikan. Sampai kapan tuh? Sebagai sebuah monumen. Serius, Wak. Kok monumen? Gue kaya monumen. Bukan. Pastinya kan. Lu tau gak? Lambang-lambang Kopassus. Gitu gak berubah lambang. Itu kan lambang bukan muka orang. Ini kan muka gua. Ada lah pokoknya yang begitu. Ya udah. Oke oke oke. Gini aja deh. Nah itu pertanda. Kalau udah ada kayak gitu. Kalau gak apa-apa nanti tonton sendiri ya di konten saya tentang pembicaraan saya dengan para LL itu. Oke akan saya. Tapi LPG cocok loh. Mereka cocok katanya bisa menghangatkan suasana grup ini yang udah mendingin. Oke. Saya melihat keinginan Mas Ari ini begitu kuat. Dan usahanya belum luar biasa. Saya hargai. Mungkin jadi kayaknya saya tergerak untuk bisa menerima Mas Ari. Tapi ada satu syarat. Jadi bisa ber-14 ya. Mungkin gak ber-14 tetap ber-13. Salah satu akan saya ganti. Siapa? Saya. Terus tapi lu sebagai dewan pengawas gitu. Pengawas. Lebih tinggi lagi naik pangkat. Lebih tinggi lagi naik pangkat. Jadi prediksi 13. Saya dewan pengawasnya. Sendirian. Sendirian di atas. Seperti grup WA satunya itu. Iya. Yang gak ada Pak Andri. Yang gak ada saya. Mereka bikin grup WA sendiri tanpa saya. Iya, iya, iya. Memang unik ya? Unik sekali memang. Yaudah gini aja. Saya tes dulu. Seberapa. Tes fisik? Enggak. Pengetahuan. Seberapa luas pengetahuan Mas Ari tentang motor. Karena anak prediksi ini anak-anak motor. Iya. Penentuannya di situ. Gue. Kalau masalah motor tuh. Tahu. Nah ini. Skipnya lama ini. Pasti gak tahu kan? Ada lah. Sudah. Kita tes. Eh motornya susah-susah. Yo. Namanya tes kok. Minta yang gak susah-susah. Terserah saya dong. Motor dimana? Gambar. Di bawah. Oh koleksi lu. Koleksi di bawah. Ayo. Kecil-kecil. Kalau koleksi lu mah paling cuma itu-itu aja kan. Ayo. Kenapa? Nah ini. Kenapa sih? Yang dikatakan para LL itu bener. Kenapa? Gampang masuk angin. Oh minyak angin. Iya. Iya. Gak ada anak motor. Mas ingin tuh. Ini adalah. Wasiat. Eh wasiat. Apa namanya? Pegangan saya. Berarti mereka tuh tidak ngarang ya? Tidak. Itu memang benar. Fakta ya? Fakta. Silahkan silahkan. Preskidi. Jadi kayak naik bis. Gue masih gak bisa terima nih Preskidi. Kan kesalahan. Kan itu Andre. Tapi kocak loh prediksi jadi Preskidi. Aduh enak banget. Siapa kita? Preskidi. Kita siapa? Preskidi dong. Gak enak banget. Aduh. Cuka siang gue. Gue sendiri gue tanya. Gak bisa. Ya gue sendiri aja bikin Preskidi. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Nah Andre motornya. Sekarang gue tanya. Nah ini ada motor-motor. Pertanyaannya gampang. Mas Ari tiga menyebutkan aja. Kalau dari empat motor ini tau. Lulus. Oke. Ini motor apa? Tril Kawasaki. Tril Kawasaki. Lihat dong. Mas Ari dibilang Tril Kawasaki pak. Aduh. Tapi ini bisa. Gak bisa. Berat mau Tril gimana. Ini apa? R.I. King. Ngomongnya santai. R.I. King. Baca pak. Oh ngga. Ini naikan gue. Waktu SMP. Udah Astrea. Iya. Gue tadi ngomong apa? R.I. King. Saking semangat. Semangat tapi salah. Tuh. Ini. Binter Mercy pak. Binter Mercy. Binter Mercy mana ada yang kayak begini. Binter Mercy pakai tanky. Wah. Ini masalah pendek. Apa? Yamaha. Yamaha. Oh Yamaha Alpha ya. Oh Binter Mercy. Habis ini RC ya? Ya. Aku terlalu. Semangat. Terakhir nih. Oke oke. Ini kesempatan terakhir nih. Tuyang kuning. Ya gue boleh deket ya. Coba. Nah dari lambangnya gue tau. Honda. Bener kan? Bener Honda. CB100. Buk. Hahaha. Lo sama. Beda dong. Ini baru Honda Monkey. Mana ada CB100 pendek ini. Eh tapi ini terinspirasi. Enggak. Ini udah salah semua. Anak prediksi tuh musuhnya tau tentang motot. Ini empat-empatnya salah semua. Gagal. 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 Ya gue bikin preskidi aja lah ya sendiri. Nah mendingan Mas Ari bikin preskidi. Isinya Mas Andra. Ya kan. Ya. Kacak-kacakin. Riff. Andy Riff. Dhani. Dhani. Iya lah ya gitu aja. Iya gitu aja lah. Tapi kalau misalkan Pak Andri tadi jadi digeser. Oh enggak. Enggak bisa. Tetep prediksi 13 orang. Itulah kekuatan kita. Sorry ya Mas Ari. Mohon maaf banget ya. Ya. Jadi Mas Ari kamu pulang aja. Hei. Mas Hujan. Soalnya saya harus meeting. Yaudah gue pulang aja lah. Yaudah pulang aja. Sorry banget ya Mas Ari ya. Ntar gue ngomong sama yang lainnya. Ngomong sama siapa? Sama Dhani. Yaudah. Yaudah lah. Sorry sorry. Ntar gue belajar lagi. Nanti gue coba lagi lah. Coba ya jangan kayak gini ya. Nanti gue ganti ya. Tapi jangan ditayangin. Ntar gue diserang. Enggak. Enggak ada tuh. Ini kan kita mengajarkan kebaikan. Bahwa memang belum jodohnya Mas Ari masuk kesini. Ya dan ada kekeliruan. Ada kekeliruan. Oke aku minta maaf. Ya. Aku akan ganti besok nih. Ya jangan preskidi dong. Oke oke. Aku akan ganti. Presdiki. Hah? Presdiki. Sama juga itu Mas. Ah udah udah udah. Kacau kacau kacau. Orang berusaha masih kayak gitu. Crossout. Donnya我也 35 menya. Boleh. Tar Wee地方 factor.